Selamat siang Pada video kali ini Saya akan Menjelaskan atau Mempresentasikan hasil kerja saya Hasil kerja makala saya Menuduh Ciri-ciri dan unsur-unsur Metode penelitian kualitatif Pada video kali ini Pada makala ini Ada dua pokok permasalahan yang akan dibahas Yakni ciri-ciri metode penelitian kualitatif Dan juga unsur-unsur metode penelitian kualitatif Yang pertama ciri-ciri metode penelitian kualitatif Ciri-ciri pokok penelitian Ada lima ciri pokok dari penelitian kualitatif Yang pertama penelitian kualitatif Penelitian kualitatif menggunakan lingkungan alamiah Sebagai sumber data langsung Situasi pendidik Baik dalam lingkungan keluarga Sekolah dan masyarakat Sebagaimana aranya Atau alami Tanpa dilakukan perubahan dan intervensi oleh peneliti Merupakan objek bagi penelitian kualitatif Yang kedua penelitian kualitatif Sifatnya deskriptif analitik Data yang diperoleh dari penelitian kualitatif Seperti hasil pengamatan Hasil wawancara Hasil pemotretan Cuplikan tertulus dari dokumen Datatan lapangan Disusun peneliti di lokasi penelitian Tidak dituangkan dalam bentuk dan bilangan statistik Yang ketiga Tekanan penelitian kualitatif Ada proses bukan pada hasil Empat penelitian kualitatif Sifatnya induktif Yang kelima Penelitian kualitatif mengutamakan makna Penelitian kualitatif memiliki ciri atau karakteristik yang membedakan dengan penelitian jenis lainnya Dari hasil penelitian kualitatif Dari hasil penelitian kualitatif yang dilakukan meliang atas hasil dari mensintesakan pendapatnya Bok dan Biklian dengan bingkol dan guba Ada 11 ciri penelitian kualitatif Yaitu Penelitian kualitatif menggunakan latar alamnya Atau pada konteks dari suatu kebutuhan atau inti Dua penelitian kualitatif instrumennya adalah Manusia Baik peneliti sendiri atau Bagaimana dengan orang lain Yang ketiga Penelitian kualitatif menggunakan metode kualitatif Yang keempat Penelitian kualitatif menggunakan analis data secara induktif Yang kelima Penelitian kualitatif lebih menghendaki arah bimbingan penyusunan teori substantif yang berasal dari data Yang keenam Penelitian kualitatif mengumpulkan data deskriptif Atau kata-kata dan gambar bukan angka-angka Yang ketujuh Penelitian kualitatif lebih membandingkan proses daripada hasil Yang kedelapan Penelitian kualitatif menghendaki adanya batas dalam penelitiannya Atas dasar fokus yang timbul sebagai masalah dalam penelitian Yang kesembilan Penelitian kualitatif meredefinisikan validitas, realibitas, dan objektivitas dalam versi lain Dibandingkan dengan yang lajin digunakan dalam penelitian klasik Yang kesepuluh Penelitian kualitatif menyusun desain yang secara terus menerus disesuaikan dengan kenyataan lapangan atau bersifat sementara Yang kesebelas Penelitian kualitatif menghendaki agar pengertian dan hasil interpretasi yang diperoleh dirundingkan dan disepakati oleh manusia yang dijadikan sumber data Yang pokok permasalahan yang kedua Unsur-unsur metode penelitian kualitatif Unsur-unsur metode penelitian kualitatif Yakni Populasi dan sampel Yang kedua Variabel-variabel penelitian Yang ketiga Instrumen penelitian Teknik pengumpulan data Tabulasi data Dan teknik analisis data Yang pertama Populasi dan sampel Populasi dan sampel adalah Objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari Sehingga dapat ditarik kesimpulannya Objek terkait masalah Subjek terkait memiliki masalah sampel adalah Sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi Sampel yang diambil harus mewakili representatif atau karakteristik populasi Yang kedua Variabel penelitian Variabel penelitian dalam metode penelitian biasanya dijelaskan mengenai variabel penelitian terkait Yang pertama Berapa variabel yang terlibat dalam penelitian tersebut Yang kedua Variabel apa saja dan bagaimana lambangnya untuk setiap variabel Yang ketiga Urayan secara singkat Dimensi atau indikator masing-masing variabelnya Yang keempat Untuk sama variabel bebas Untuk nama variabel bebas Terikat interveni moderator dan kontrol Yang ketiga Instrumen penelitian A Tes Tes merupakan serangkaian pertanyaan Untuk mengunggul keterampilan Pengetahuan Kemampuan Bakat dan inteligensi objek penelitian Instrumen tes sendiri dapat dibagi menjadi lima bentuk Yaitu Tes kepribadian Tes bakat Tes prestasi Tes inteligensi Dan tes sikap B Questioner Angket Questioner atau angket Questioner pada umumnya digunakan sebagai instrumen penelitian survei Atau riset yang menggunakan pendekatan kuantitatif Questioner bisa terlihat sudah pertanyaan Pertanyaan bersifat tersebut dan terbuka Pertanyaan terbuka memberi kesempatan pembaca untuk menuliskan jawabannya sendiri Observasi Observasi adalah Observasi dalam sebuah penelitian diartikan sebagai pengusahaan perhatian terhadap suatu objek dengan melibatkan seluruh indera untuk mendapatkan data Observasi merupakan pengamatan langsung dengan menggunakan penglihatan, pencuman, pendengaran, perabahan, atau kalau perlu dengan pengecapan D. Wawancara Wawancara merupakan satu bentuk dialog yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh informasi dari responden yang dinamakan interview Ultroman-nya dinamakan penelaman wawancara atau interview guide Dalam pelaksananya, interview dapat dilakukan secara terstruktur atau tidak terstruktur atau bebas Yang keempat, teknik pengambilan data Dalam penelitian, dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada natural setting atau kondisi yang alamiah Sumber data primer dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi, berperan, serta participant observation, ponca mendalam, atau in-depth interview, dan dokumentasi Yang kelima, teknik tabulasi data Tabulasi data merupakan suatu bentuk deskripsi yang sifatnya umum dari skor-skor hasil scoring atau dari hasil penetapan skor pada item tertentu Dari tabulasi itulah seluruh data dianalisis, baik secara kualitatif maupun kuantitatif Misalnya membuat teknik analisis, frekuensi, dan analisis lainnya seperti regresi Yang keenam, teknik analisis data Ada tiga tahap dalam menganalisis data Yakni A. Reduksi data Reduksi data merupakan tahap dari teknik analisis data kualitatif Reduksi data merupakan penyederhanaan, penggolongan, dan membuang yang tidak perlu Sedemikian rupa sehingga data tersebut dapat menghasilkan informasi yang bermakna dan memudahkan dalam penarikan kesimpulan Banyaknya jumlah data dan kompleksnya data diperlukan di analisis data melalui tahap reduksi Tahap reduksi ini dilakukan untuk pemilihan relevan atau tiranya data dengan tujuan akhir B. Display data Display data atau penyediaan data juga merupakan tahap dari teknik analisis data kualitatif Penyediaan data merupakan kegiatan saat sekumpulan data disusun secara sistematis dan mudah dipahami Sehingga memberikan kemungkinan menghasilkan kesimpulan Bentuk penyediaan data Bentuk penyediaan data kualitatif bisa berupa teks naratif atau berbentuk catatan lapangan Matriks, grafik, jaringan, ataupun bagan Melalui penyediaan data tersebut Maka nantinya data akan terorganisasikan dan tersusun dalam pola hubungan sehingga akan semakin mudah dipahami C. Kesimpulan dan verifikasi Penarikan kesimpulan dan verifikasi data merupakan tahap akhir dalam teknik analisis data kualitatif Yang dilakukan melihat hasil reduksi dan tetap mengacu pada tujuan analisis yang hendak dicapai Tahap ini bertujuan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan Untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara Dan kemungkinan mengalami perubahan apabila tidak ditemukan bukti yang mendukung pada tahap pengumpulan dan berikutnya Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid Maka kesimpulan yang dihasilkan merupakan kesimpulan yang credible Verifikasi dimaksudkan agar penilaian tentang kesesuaian data dengan maksud yang terkandung dalam konsep dasar analisis tersebut Lebih tepat dan objektif Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan peer-to-peer briefing Sekian hasil presentasi saya Mohon maaf jika dalam presentasi tadi terdapat beberapa kata atau kalimat yang tidak berkenan Dan mohon maaf juga jika dalam presentasi tadi kurangnya materi yang dipaparkan Atau teman-teman masih bingung saat mendengarkan materi tadi Jika teman-teman bingung atau kurang jelas silahkan lampirkan pertanyaan dalam kolom komentar Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian Terima kasih selamat siang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!